Baik, Bapak-Ibu, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus, waktu sudah menunjukkan jam 9, kita akan segera masuk di dalam acara kita hari ini, satu jam bersama Renungan Harian, yang nanti penulis kita, Bapak Eko Eliyarso, yang akan membagikan perenungannya dan acara akan dipandu oleh Pak Soni. Ini, monggo Pak Soni, layar saya serahkan. Maturnuun dan Tuhan memberkati, selamat menikmati acara kita di pagi ini. Monggo Pak Soni. Ya, terima kasih Bu Datik. Salam Bapak-Ibu, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari yang indah ini, kalau kita boleh bersama-sama berjumpa dalam acara satu jam bersama Renungan Harian, dan kita akan mempercaya dalam acara ini bagaimana kita saling berbagi satu dengan lain, di saat tadi pagi kita merenungkan firman Tuhan perenungan kita pagi, dan pagi hari ini kita boleh bersama-sama, boleh menyaringkan apa yang kita dapatkan, dan kita bersyukur kalau Tuhan memberikan waktu yang indah ini untuk bersama-sama berjumpa dalam satu jam bersama Renungan melalui Daring. Oleh sebab itu, kami rindu Bapak-Ibu, mari kita siapkan hati kita lebih lagi, sehingga biarlah setiap kebenaran firman Tuhan, setiap seri yang kita dapatkan, sungguh-sungguh boleh memberkati kita semua. Bahkan melalui sarana ini, ini menjadi satu kerinduan kita, dan kecintaan kita akan membaca firman Tuhan, dan bila melalui firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, sungguh-sungguh boleh memberkati kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak-Ibu, mari siapkan hati kita satu jam ke depan ini, sungguh-sungguh tertuju hanya kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Bapak, kami sungguh bersyukur buat pagi hari yang indah ini, di mana kami boleh bersama-sama berjumpa dalam acara satu jam bersama Renungan Harian melalui via Daringnya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, di saat kami boleh bersama-sama mengikutinya Tuhan, kami rindu roh kudus berbicara di depan kami. Apa yang kami dapatkan, di saat kami boleh mendengarkan akaman firman-Mu, melalui sharing-sharing yang ada, boleh menguatkan satu dengan lainnya. Kami serahkan acara ini dari awal hingga akhir dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, Bapak Eko Eliyarsa Tuhan, yang akan menyeringkan Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kau berkati hamba-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelautan yang kami pakai, baik handphone, laptop, wifi, listrik Tuhan, semuanya Tuhan, kiranya kekuduskan, sehingga semua boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak, sekali lagi Tuhan, kami silakan juga rakan-rakan kami, dari berbagai-bagai tempat Tuhan, dari seluruh tanah air Tuhan, bahkan sampai di luar Tuhan, kiranya semua boleh berjalan dengan baik, pagi hari ini kami berikutinya. Terima kasih Bapak, kami kasihkan hati kami, kapan mulai acara ini, dalam nama Yesus, syukuran berdoa. Amen. Mari sebelum menemui lagi, Bapak Ibu kita akan naikkan satu pujian, biar mulai pujian ini sungguh-sungguh membawa kita ke naikkan pujian pagi hari ini kepada Tuhan, seperti Bapak yang sayang pada anaknya. Kita kira mempercaya, pagi hari ini mulai pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Mari pagi hari ini naikkan pujian ini, kuat dari besar hati kita pendalam, kerinduan kita akan Bapak kita di surga, dan mulai pujian ini menjadi doa-doa kita kepada Tuhan. Bapak, Bapak besar suguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasihmu. Bapak ajar ku selalu hormatimu, ajar ku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu, dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapak sayang anaknya. Demikianlah engkau mengasihiku, kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapak sayang anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahmu, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kita yang yakin dan percaya, setiap rancangan, pasti Tuhan berikan terbaik dalam kehidupan kita. Sebab dia Bapak yang baik dalam kehidupan kita. Bapak ajar ku selalu hormatimu, ajar ku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu, dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapak sayang anaknya. Demikianlah engkau mengasihiku, kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapak sayang anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapak sayang anaknya. Seperti Bapak sayang anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancangan Tuhan pasti terbaik dalam kehidupan kita. Kita kena percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan setiap hari demi hari, Bapak yang baik selalu mengasih kita. Sudahkah kita merasakan akan kasih Bapak ada di depan kita. Oleh sebab itu, mari pagi hari ini, kita siapkan hati kita lebih dalam lagi. Kita akan bersama-sama mendengarkan audio renang harian pada pagi hari ini. Mari siapkan hati kita bersama-sama. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Efesus pasal 3. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang bukan Yahudi. Memang kamu telah mendengar tentang penyelenggaraan anugerah Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasia itu diberitahukan kepadaku melalui wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui pengertianku tentang rahasia Kristus. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Efesus pasal 3 ayat 4. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui pengertianku tentang rahasia Kristus. Renungan hari ini berjudul, Pemotret Terpotret Potret. Ketika pemotret memotret seseorang, dia merekam sesuatu dari si terpotret, dan menuturkan itu lewat potret yang dihasilkan. Tentu potret itu bertutur tentang si terpotret, anggun, sederhana, ramah, dan lain-lain. Namun, potret itu juga bertutur tentang si pemotret, angle yang dipilihnya, selera estetikanya, nilai-nilai yang dihidupinya, dan sebagainya. Semua potret berbicara tentang si terpotret dan si pemotret. Paulus mengenal Kristus dengan amat dalam. Pengenalan itu dia tuliskan dalam surat-suratnya. Tulisan itu bermaksud menunjukkan Kristus. Tetapi, coba cermati kata Paulus. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui pengertianku tentang rahasia Kristus. Anda lihat, surat Paulus itu pun ternyata seperti potret. Tidak hanya memberi gambaran tentang Kristus, tetapi juga tentang Paulus sendiri, yakni pengertian Paulus tentang Kristus. Tulisan Paulus tentang Kristus itu potret. Berbicara tentang Kristus, yaitu terpotret, dan tentang Paulus sendiri sebagai pemotret. Demikianlah. Berbicara. Lisan tertulis atau cara lainnya adalah memotret. Ketika kita membicarakan sesuatu atau seseorang, paparan kita memberi gambaran tentang hal atau orang yang kita bicarakan, dan juga tentang diri kita sendiri. Kita menghormati atau merendahkan sesama. Memahami masalah atau tak mengerti. Menyukai kebenaran atau dusta. Menabur damai atau kemelut. Demikian seterusnya. Sungguh, sangatlah penting bagi kita memperhatikan kenyataan tersebut, agar kita selalu ingat untuk senantiasa mengendalikan diri. Tiap lembar potret memotret si terpotret, dan sekaligus memotret si pemotret. Ya, kita telah mendengarkan dari audio Renungan Harian pada pagi hari ini. Suatu perundungan yang indah sekali. Dan di tengah-tengah kita telah hadir sekaligus penulis dari Renungan Harian, itu Bapak Eko Eliarsal. Selamat pagi, Bapak Eko Eliarsal. Apa kabar, Pak? Selamat pagi. Apa kabar, Pak? Sehat, Pak ya? Puji Tuhan. Saya sehat, saya sudah sehat. Iya, di saat tadi pagi mungkin Bapak-Ibu, saat Bapak-Ibu melakukan perundungan pribadi-leksipi pribadi, mungkin Bapak-Ibu di saat membaca temanya sangat menarik, yaitu pemotret, terpotret, dan potret. Dan bahkan bacaan kita diambil dari Ephesus 3. Dan kita yakin dan percaya, Bapak-Ibu pasti banyak mendapatkan hal-hal yang indah pagi hari ini. Tetapi pagi hari ini, secara tidak langsung nanti, Bapak Eko Eliarsal akan menguraikan apa yang melatar belakangnya, jadi tulisan beliau pada pagi hari ini. Dan mari kita bersama-sama akan menyimak, dan nanti setelah Bapak Eko Eliarsal menguraikan, bagi Bapak-Ibu yang mungkin mendapat sesuatu dari perundungan Anda terbagi, Anda silakan untuk boleh berbagi, Anda langsung raise hand, atau Anda juga boleh ditulis dalam chat, dan kami rindu biarlah melalui sharing Bapak-Ibu boleh jadi berkat buat kita semua, dan saling menguatkan satu dengan lainnya. Pertama itu, mari kita akan bersama-sama. Kami persilakan Bapak Eko Eliarsal. Silakan Pak. Terima kasih Pak Soni. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Senang sekali bisa bersama-sama lagi pagi ini. Sesungguhnya, tiap kali saya dihubungi dan diminta untuk melakukan ini bukan seperti yang sekarang. Saya kebingungan. Penungan sudah saya tulis di sana, dan isinya sudah diketahui oleh semua, tapi saya harus mengatakannya lagi. Apa lagi yang harus saya bicarakan? Jadi sebenarnya sebelum saya mulai bicara, Bapak-Ibu kok sudah tahu apa yang akan saya bicarakan? Jadi kadang-kadang bertanya-tanya dalam diri, apa ya memang harus dibicarakan lagi ya? Kok sudah diketahui? Tetapi Pak Soni dan Pak Sampong menubuhkan saya, jadi saya harus melakukan jika saya apa boleh buat. Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Soni, saya memilih tema yang sengaja agak nakal, pemotret terpotret-potret. Mudah-mudahan itu tidak terlalu membuat result. Pemotret terpotret-potret. Ketika saya masih muda Pak Ibu dan Saudara-saudara, apalagi ketika saya masih kecil, fotografi itu mainan yang dipunyai hanya oleh segelitir orang saja. Orang tertentu saja. mungkin orang yang sangat kaya, duitnya banyak sekali, atau orang-orang yang biasa-biasa tetapi punya minat khusus dan sangat ngotot sehingga bisa beli kamera. Hanya orang-orang itu yang bisa punya kamera, apalagi kamera yang baik. Jadi pada umumnya orang tidak biasa dengan fotografi. melihat foto ya sekali-sekali, tapi potret-memutret itu jarang. Tapi sekarang bisa kita katakan bahwa fotografi itu mainan semua orang. Tiap orang paling tidak punya handphone, yang dilengkapi kamera, ada yang biasa, ada yang sangat sederhana, tapi ada juga yang sangat canggih. dan saya melihat apa yang terjadi di sekitar. Sepertinya orang memotret apapun yang dijumpai. Ada pemandangan dipotret, ada mobil lewat dipotret, temannya dipotret, laki makan makannya dipotret, dan seterusnya. Semua dipotret. Bukan dipotret saja, tapi juga direkam dengan video. Kadang-kadang saya dipameri, dikirim video oleh kenalan, ketika dia lagi makan di sebuah warung, lalu diceritakan ini, 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 ini. Aduh. Hanya begitu, diceritakan, lalu direkam, dipotret, lalu diceritakan kepada orang lain. Tapi itulah yang terjadi sekarang. Dan kalau ditanyakan ke mana, ujung dari semua itu, Bapak Ibu tentu tahu ke mana ujungnya, itu akan segera diunggah ke medsos, bukan? WA, Telegram, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Orang berbagi potret yang dia buat itu dengan banyak orang melalui medsos. Nah, itu yang membuat saya berpikir, sebetulnya apa yang terjadi ketika orang memotret itu? Ketika orang, atau ketika kita memotret sebuah objek, apapun objek itu, entah itu petani yang membaca sawah, atau memotret mobil, memotret andong, cangi, atau memotret sebuah peristiwa, mungkin karnaval, atau karapan sapi, atau pernikahan, sesuruhnya kita itu, yang pertama, sedang mencoba menangkap objek itu dengan kamera kita. Dan setelah objek itu tertangkap jadi sebuah potret, kita mencoba menuturkan kepada semua orang hasil jepretan kamera itu kepada orang lain. Dan tuturan kita itu, cerita kita tentang apa yang kita potret itu, kita sajikan lewat potret yang kita hasilkan. Jika kita memotret orang, seperti yang sudah tertulis dalam pengen harian, kita sesungguhnya sedang mencoba menangkap dengan kamera kita, hal tertentu pada orang yang kita potret itu. Mungkin posturnya, mungkin busananya, ekspresi wajahnya, tatapan matanya, lalu setelah itu, lewat potret yang kita hasilkan, kita menuturkan semua itu kepada orang lain. Ya, tentu saja potret itu berbicara tentang si terpotret. Posturnya tinggi semampai, busananya sederhana, tetapi serasi dan tanpa anggun, ekspresi wajahnya itu lembut dan ramah, meskipun dia seorang pesohor misalnya, tatapan matanya teduh, tetapi berbibawah dan seterusnya. Kita lewat potret itu, memang benci. Ya, seperti ini ada sedikit gangguan dari Bapak Eko Learso. Ya, mungkin kita bisa menunggu sejenak, mungkin ini sedang ada sedikit masalah, tapi memang bagian ini sangat menarik apa yang dipaparkan oleh Bapak Eko Learso, pemotret, berpotret, potret. Dan ini sangat menarik dari tema-tema yang diberikan. Dan kita kena mempercaya, melalui terbelakang yang sudah diberikan Bapak Eko Learso tadi sedikit, dan kita mempunyai gambaran, ya seringkali terjadi dalam setiap hobi, ya setiap kita yang suka benar-benar mendokumentasikan sesuatu dalam kehidupan kita. Seperti itu, pagi hari ini, di tengah-tengah juga ada Ibu Lilis, ya Indah Stuti, yang saya akumkan redaksi Renau Harian. Ya, mungkin ada satu, silakan Ibu Lilis. Ya, kita menunggu Bapak Eko Learso, karena hari belum masih ada gangguan. Silakan Ibu. Ya, selamat pagi Pak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Soni. Ya, pertama-tama sebelum Renungan ini tampil di dalam Renungan Harian, saya sudah diberkati ya dengan tulisan ini. Memang agak susah dicernah. Jadi, Pak Eko ini memang khas sekali. Tulisannya itu biasanya sangat khas, dan punya makna yang sangat dalam. Jadi kita mesti harus mencermati setiap kata-kata yang disajikan ya. Dan sungguh ini menjadi sesuatu yang membuat kita itu berpikir lagi gitu. Seringkali kan kita nggak ada ide ya. Potret ya potret gitu aja gitu. Kalau Pak Eko bisa menjabarkannya menjadi sesuatu, yang memang benar. Ternyata itu bukan sekedar potret. Potret itu berbicara sangat banyak. Dan ketika ini dipakai untuk membahas Efesus 3, dimana ayat yang dibahas adalah Paulus ketika menuliskan itu, si pembaca bisa mengenali bagaimana Paulus ini mengenal Tuhan Yesus dengan sangat dalam. Dan dari Efesus 3 ini kita juga melihat bagaimana Rasul Paulus benar-benar menghayati kasih Tuhan itu sungguh luar biasa ya. Dan mungkin kalau kita terus membaca di ayat 18 dan seterusnya, dia berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Dan seterusnya ya, dia berkata, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi gambaran Paulus, potret Paulus adalah bagaimana kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. dan itu yang tercermin di dalam kehidupan Paulus juga. Ini mengingatkan saya bagaimana sebagai murid Tuhan ya, setiap tindakan, setiap kata-kata, setiap apapun yang kita berbuat itu ternyata kita benar-benar harus hati-hati. Karena itu memutret bukan cuma Kristus, tetapi juga memutret kita. Dan biarlah sebagai murid-murid Tuhan, kita boleh menjadi saksinya, belajar bersama-sama, juga melalui perenungan pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Eko untuk tulisannya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Saya kembalikan ke Pak Soni. Ya, terima kasih Ibu Lilis. Ya, sangat menarik memang kalau lihat dari pagi hari perenungan yang ditulis oleh Bapak Eko Ilyarso ya. Bahkan di saat kita sedang menunggu untuk Bapak Eko belajar kembali lagi, banyak hal memang melalui tulisan below ini banyak magma, dan sangat tidak akan diperkaya. Ya mungkin di antara pagi ini mungkin Bapak Ibu ada dapat sesuatu, ya sebelum nanti kita berhubung dengan Pak Eko Ilyarso. Dapatkan sesuatu dari perenungan tadi pagi, Bapak Ibu sudah menyaringkan. Ya kami silakan. Ya kami silakan Bapak Ibu. Adakah Bapak Ibu yang dapatkan sesuatu pagi hari ini? Ya mungkin dari sudut pandangan berbeda, ya sehingga kita saling diperkaya dan diperlengkapi. Ya silakan. Ya di sini juga ada Bapak Iosafat Agung, Trabowo. Selamat pagi Pak Agung. Dapat sesuatu Pak dari perenungan pagi hari ini Pak? Ya. Ini Pak. Pak Agung, ya Pak Iosafat. Ya mungkin moodnya Pak. Ya. Silakan Pak. Ya kalau memang diingatkan juga ya bahwa ketika kita memotret gitu kan, maka itu memperlihatkan juga siapa kita, jadi memang ya sama juga. Lebih kurang kita berhati-hati dengan yang dipotret dan ya menyadari bahwa ketika kita membicarakan orang, ternyata itu juga kadang membicarakan diri kita sendiri gitu kan. Kalau namanya menjelek-jelekan orang, ternyata kadang-kadang sebenarnya kita sedang membuka jeleknya kita sendiri. dan itu memang ya saya kira ya bagaimana kita bintar berrefleksi supaya ya karena memang penyakit kita kadang meremparkan apa yang jelek dari kita ke orang lain gitu kan. Jadi ya itulah kita harus juga refleksikan diri kita sebelum kita menilai orang lain saya kira begitu. Terima kasih. Ya terima kasih Pak Yosafat. Ya sudah berdasarkan pandang lain. Memang seringkali kita sering memotret tapi lupa bahwa potret kita ambil juga gambaran diri kita sendiri Pak ya. Itu yang terjadi di depan kita. Terima kasih. Ya silahkan. Sini ada Ibu Heru silahkan Bu. Ada sesuatu Bu. Ya silahkan Bu. Ya silahkan Bu. Terima kasih Pak Soni dan juga terima kasih Bapak Bumuk Eksa yang saat ini mungkin belum bergabung ya. Membaca rundengan pagi hari ini, saya sedikit kaget juga tadi. Kok tentang potret aja bisa menganalisa pemotret, terpotret, potret ya. Nah, kemudian saya merenung apa sebetulnya yang ingin disampaikan oleh Bapak Edo. Benar juga bahwa terpotret itu adalah gambarnya. Kalau kita memotretkan gambarnya, tapi ini tidak cuma gambar, tetapi juga beratur kermin dari kata hati, kutur etang. Ada disebutkan ya, Matius 15, ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Nah, obyek apa yang kita potret itu juga berarti kerminan dari apa yang kita ingin. Kalau kita senang sesuatu kan kita motret ya. Kata-kata Pak Eko, tidak cuma potret, kadang-kadang orang obyek apa yang kita pikir bagus, maka akan kita potret. Nah, kemudian potret Tuhan itu bisa juga dibiarkan melalui potret diri kita. Nah, jadi kita harus memang benar, tadi telah dikatakan bahwa kita harus selalu menjaga. Kita harus selalu berbuat baik, berkata baik, berpikir baik, dan semuanya akan jadi baik. Karena itu potret dari Tuhan Yesus yang dititipkan kepada kita. Nah, itu aja dulu. Pak Soni, terima kasih bagus sekali temanya itu mengelitik untuk berpikir ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Heru yang sudah mendapat dari sudut pandai yang lain. Ya, memang sangat menaik sekali ya. Nah, kita sudah juga sedang terkoneksi dengan Bapak Eko Eliharsal. Ya, kami silakan Pak Eko Eliharsal. Ya, mungkin bisa dilanjutkan Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, saya sampai keringatan ini menghubungi kembali. Tadi saya sudah membicarakan bahwa tentu potret yang kita hasilkan itu berdutur tentang objek, tentang orang yang kita potret, posturnya tinggi semampai, busananya sederhana, ekspresinya lembut, dan seterusnya. Tetapi, sebenarnya potret itu yang kita, sebenarnya potret itu yang kita peroleh itu, berbicara juga tentang si pemotret, tentang kita sendiri yang memotret. Tentang angle yang kita pilih, cara yang kita ambil, dan filter yang kita sukai, dan seterusnya. Selain berbicara tentang si terpotret, sebetulnya sebuah potret juga bicara tentang si pemotret. Misalnya, tentang ahlian atau keperiawainya dalam potret-memotret, tinggi rendah, selera estetikinya, nilai-nilai yang dihidupi, minat dan prioritasnya, rasa kemanusiaannya, sikap etisnya. Potret berbicara tentang itu. Bayangkan, kalau kita melihat sebuah potret tentang seorang, potret yang maaf, pornografis, supaya contohnya mudah. Langsung kita tahu bagaimana selera si pemotret itu. Jadi potret itu juga berbicara tentang si pemotret, bukan hanya tentang potretnya. Semua potret berbicara tentang si perpotret memang, tapi suka sekaligus tentang si pemotret. Nah, Rasul Paulus yang semula sangat membenci Kristus, sangat membenci jemaat Kristus. Kemudian dia bertobat menjadi pengikut dan bahkan menjadi seorang rasul yang sangat luar biasa, yang memiliki pergaulan yang sangat dekat dengan Kristus. Pengalaman pergaulan yang sangat dekat dengan Kristus, pengenalan yang dalam dengan Kristus itu, dia tuliskan dalam sulat-sulatnya. Kepada jemaat-jemaat di timur tengah sana, juga kepada orang-orang tertentu seperti Timotius dan Titus. Dan tentu melalui tulisannya itu sebenarnya Rasul Paulus ingin menunjukkan tentang Kristus. Ingin berbicara tentang Kristus. Tetapi, coba kita perhatikan kata Rasul Paulus dalam Efesius 3 ayat 4 yang tadi kita baca. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Coba perhatikan, Rasul Paulus tidak mengatakan apabila kamu membaca tulisan-tulisanku, kamu akan mengetahui daripadanya siapa Kristus, bagaimana Kristus. Enggak. Bukan itu yang dikatakan Rasul Paulus. Tetapi dia mengatakan apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Jadi, jika kita membaca tulisan Rasul Paulus itu, kita juga bisa mengetahui pengertian Rasul Paulus tentang Kristus. Jadi, ternyata bahwa tulisan-tulisan Rasul Paulus itu pun seperti sebuah potret, bukan? Tulisan itu tidak hanya berbicara dan memberi gambaran atau pengertian tentang Kristus, yang sebetulnya menjadi tujuan tulisan Rasul Paulus itu, tetapi sekaligus tulisan-tulisan itu memberi gambaran dan pengertian tentang Rasul Paulus sendiri. Tentang apa? Bahwa Rasul Paulus telah menerima begitu besar kasih karunia dari Tuhan. Dia yang dulu membenci, sekarang dikasih, sekarang mengasihi Kristus. Ada karunia sangat besar yang dia terima. Tentang betapa unik cara Tuhan memanggil Rasul Paulus. Betapa besar kemudian kasih Rasul Paulus kepada Kristus, Tuhan yang dulu dia benci itu. Tentang betapa karib relasi Rasul Paulus dengan Kristus, betapa besar pengaruh tulisannya kepada gereja-gereja sampai sekarang, dan seterusnya. Jadi, tulisan Rasul Paulus tentang Kristus itu ternyata juga berbicara tentang Rasul Paulus sendiri. Wah, Anda lihat di situ betapa sebuah potret itu berbicara tentang si terpotret, dan juga memberi gambaran kepada orang yang memotret. Nah, apa yang kita lihat sebenarnya dalam semuanya itu? Bahwa tiap kali kita berbicara, entah secara lisan, secara tertulis, dengan isyarat, mungkin dengan video, mungkin dengan lukisan, mungkin lewat naskah drama, dan seluruhnya, itu semua sebetulnya sama dengan memotret. Berbicara adalah memotret. Ketika kita membicarakan sesuatu atau seseorang, sesungguhnya kita tidak hanya sedang memberi gambaran tentang sesuatu atau seseorang itu, tetapi kita juga secara tidak sengaja memberikan gambaran tentang diri kita sendiri. Apakah kita berbicara karena memang perlu, atau karena kita memang suka bicara, suka bergosip. Apakah kita orang yang menghormati sesama, atau justru merendahkan mereka. Apakah kita memahami persoalan yang kita omongkan, atau sebetulnya kita tahu sedikit atau malah tidak tahu apa-apa. Apakah penilaian kita dalam pembicaraan kita itu sesuatu yang menunjukkan hal yang adil dan berdasar, atau sebetulnya kita nanggur dan mengada-ada. Apakah melalui kata-kata kita, pembicaraan kita itu kita sedang menunjukkan kebenaran, atau justru kita sedang meniupkan busta, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan, Bapak-Ibu, ada hal yang menurut saya menggelisahkan sebenarnya. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang apapun juga, bukan tidak mungkin bahwa pembicaraan kita tentang sesuatu atau seseorang itu lebih menggambarkan tentang diri kita sendiri ketimbang menggambarkan tentang sesuatu atau seseorang yang kita bicarakan. Kita berbicara tentang orang bermaksud berbicara tentang orang itu. Tapi jaman-jaman, orang yang membaca atau mendengarkan kata-kata atau tulisan kita, merasa bahwa kata-kata kita, pembicaraan kita, tulisan kita itu berbicara lebih tentang kita sendiri. Menggambarkan tentang kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan tidak mungkin bahwa orang atau sesuatu yang kita bicarakan itu, setelah selesai dibaca, lewat beberapa hari, lalu orang sudah lupa. Orang sudah lupa apa yang kita omongkan, orang sudah lupa apa topiknya, tapi yang orang ingat kemudian adalah kesan yang mereka tangkap tentang kita sendiri. Jadi ketika kita berbicara, boleh jadi orang sudah lupa pada isi pembicaraan, tapi orang tidak lupa tentang kita. Apakah kita ini mengatakan kebenaran atau dusta? Apakah kita ini bicara seperlunya atau suka bergosik? Apakah kita ini suka damai atau suka memecah belah dan meniupkan ke mulut? Jangan-jangan itu yang justru lebih banyak berbicara daripada tentang persoalannya sendiri. Karena itu, Bapak-Ibu, ini persoalan yang bagi saya sangat penting. Setiap lembar potret memotret si terpotret dan sekaligus memotret si pemotret. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk selalu memperhatikan kenyataan tentang bahwa pemotret terpotret-potret. Sangat penting bagi kita untuk selalu ingat persoalan itu tiap kali kita mau bicara tentang apapun juga. Entah dengan lisan, tertulis, gambar, lisan, video, isyarat, atau apapun. Lewat SMS, lewat WA, Twitter, FB, Instagram, Zoom, Google Meet, dan seterusnya. Kita harus selalu ingat untuk senantiasa mengendalikan diri dan mengendalikan bicara kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Soni dengan mohon maaf sebesar-besarnya bahwa terjadi gangguan yang sangat-sangat-sangat keterlaluan tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eka Eliharsal. Ini sangat menarik sekali ya, karena kita semua rindu mendengarkan apa yang telah diurahkan Pak Eka Eliharsal. Begitu banyak hal-hal yang terdapatkan dan sungguh-sungguh berkati. Jadi kita ingatkan kembali apa yang kita tulis, apa yang kita foto, apa yang kita dapatkan sesuatu apapun, itu juga mencerbinkan di kita sendiri. Nah, ini sangat menarik sekali Pak Eka Eliharsal. Mungkin Bapak-Ibu dapat sesuatu juga pagi hari ini. Ya, silakan. Di sini juga ada Bu Ive lagi. Ya, silakan Bu Ive. Mungkin sudah mau tadi, sudah kayaknya ingin menyampaikan sesuatu. Silakan Ibu. Ya, pagi Pak Soni, Bapak-Ibu sekalian, juga Pak Eko. Ya, menarik sekali ya, saya sampai baca ulang-ulang, ini arahnya renungan kemana gitu. Saya baca, dan di paragraf terakhir memang saya temukan pengendalian diri. Itu ya, di paragraf terakhir dari renungan ada kata-kata pengendalian diri, dan di paragraf yang sebelumnya ada berhati-hati dalam bicara lisan atau tulisan. Dan setelah mendengar penjelasan Pak Eko secara penuh, saya menangkap arahnya kita harus ada pengendalian. Dia berhati-hati dalam berbicara, baik melalui tulisan maupun lisan. Sepertinya ke arah situ saya baca ulang, dan saya dengar penjelasan Pak Eko setelah lengkap tadi terakhir. Terus itu, dan memang betul ya, di awal saya tadi ingat pengalaman saya waktu dulu kecil juga gitu. Kalau mau potret, kita ada satu kenalan tukang potret, jadi panggil dia ke rumah, terus kita udah mandi rapi, nanti ada bapak ini mau dateng loh, itu tukang potret. Jadi kita waktu itu semua udah dimandiin, udah dipakai baju cantik, terus ada event, saya siapa ulang tahu, terus tukang potret datang, terus kita di-fotoin tuh ya di depan gue, dan terus mesti tunggu, mau lihat hasil potret, kita bisa langsung saat itu juga. Kalau sekarang kan bisa langsung kelihatan, begitu jelek, udah dilihat-dilihat, kita foto lagi dulu, mesti tunggu sampai dicetak, sampai dikirim ke rumah, baru kita lihat hasil potretnya. Dan memang apa yang orang katakan menunjukkan orang itu itu betul sekali. Saya minggu lalu, waktu itu kita habis ibadah raya, terus kita ada kumpul sama anak-anak yuk, terus kita membicarakan satu topik, terus ada yang komentar-komentar, terus saya juga ingat, aduh ini anak kok nyinyir banget ya, jadi ada dua anak-anak, ini kok nyinyir, jadi membahas topik, betul. Yang kita ingat, ini anak kalau berkomentar, nyinyir, seperti itu. Tapi ada yang cuma netral, kalau berkomentar netral, terus ada yang kalau berkomentar positif, itu memang benar sih, mencerminkan tipikal dari orang itu. Jadi memang kita harus berhati-hati dalam berkata, baik tulisan maupun berbicara. Dan itu memang menggambarkan hati kita sebenarnya. Apa yang kita bicarakan itu menggambarkan hati kita. Seperti di Matthew 15 ayat 18. Matthew 15 ayat 18 dikatakan, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah mendajarkan orang. Jadi kalau hatinya baik, bersih, yang kita keluarkan juga itu baik dan bersih. Dan di Yakobus 3, satu lagi ayat 10 sampai yang ke-12, itu juga berbicara mengenai sumber air ya. Dari mulut yang satu keluar bertan, dan dari mulut yang sebulan bertan, itu tidak boleh demikian. Tetapi adakah sumber yang memancarkan air tawa dan air pahit dari mata air yang sama? Tidak mungkin. Karena itu, saudara ku, pohon arah juga tidak. Adakah pohon arah menghasilkan buah saitun atau buah anggur menghasilkan pohon anggur, dan juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi kalau hati kita pahit, asin, itu yang keluar dari dalam hati. Tapi kalau hati kita manis, kita jaga bersih, nanti yang keluar pun mencerminkan apa yang kita ucapkan. Dan satu lagi terakhir, Matthew 12 ayat 37 ini juga penting. Matthew 12 ayat 37 ini, yang terakhir dikatakan, tadi saya dapet, menurut ucapanmu, entah akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu puluh, entah akan dihukum. Jadi benar, kendalikan apa yang kita katakan. Amin. Tuhan disperkati. Terima kasih untuk perlindungan hari ini yang sangat memberkati. Ya, terima kasih, Ibu Ive. Jadi, melalui perkataan kita, apa yang kita utarakan ucapkan, itu juga menggambarkan diri kita. Ini sangat menarik, bahkan sangat dalam maknanya. Ya, silakan Bapak Ibu, yang lainnya mungkin dapatkan suatu pagi hari ini. Ya, dan memang menaik sekali pagi hari ini. Ya, silakan. Ya, silakan Ibu Endang, Sulis, Tiani. Silakan Ibu Endang, selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Salam kenal. hari ini saya bersyukur, bisa bersama-sama. Tadi itu saya renungan, renungan pagi, tapi saya tidak pakai RH, gitu ya. Saya pakai buku renungan lain, yang berbicara tentang bagaimana penggerak di pagi hari, gitu ya. Penggerak di pagi hari, bagaimana, yang utama adalah bertanya kepada Tuhan. Dan, saya, saya dikuatkan, ditegukan. Kemudian saya lihat HP, lihat status, loh, kok ada RH, ada renungan, ada pembahasan, renungan harian, saya langsung buka laptop, gitu ya. Dan, sangat-sangat bersyukur, hari ini saya bisa bersama-sama. Karena, di dalam doa saya, tadi pagi itu, saya begini ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya ini banyak berhadapan dengan, oh, wanita-wanita yang, apa ini, mengeluh, gitu ya. Mengeluh kepada saya. Bicara banyak hal kepada saya. Bahkan tadi malam, ada seorang wanita yang datang ke rumah saya, cukup lama lah ya. Ngerasa nih, terus kerjanya ya. Saya banyak diam sih, saya banyak diam ya, sesekali berkata. Dan pagi ini saya berdoa, Tuhan, saya banyak berhadapan dengan orang-orang yang begini. Saya terus mau jadi berkat. Saya mau, saya mau anu loh Tuhan, saya mau kata-kata saya ini gak sia-sia Tuhan. Saya mau, saya berbicara yang pas, gitu loh. Saya berbicara yang benar, tentang kebenaran. Tapi saya tahu itu tidak mudah, gitu ya. Nah, itu kerinduan hati saya. Dan hari ini saya kok, diajak Tuhan ikut RH ini. Padahal luar biasa, dan saya belajar, terima kasih, Pak Sapa tadi yang membawakan Pak Eko ya. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Saya sungguh bersyukur tentang potret ya. Jadi saya harus memang berhati-hati di dalam berbicara, karena itu berbicara tentang saya sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Bu Endang yang pagi hari ini boleh mendapatkan sesuatu yang indah ya. Oke, ada dari Ibu Linawati Santoso. Silakan, Bu Lina. Ya, setagi, Ibu. Oke, terima kasih, Pak Soni. Tema rendungannya sangat menarik ya, Pak Gini ya. Ketika saya membaca judulnya itu, saya sampai membacanya itu berkali-kali ya. Pemotret, terpotret, dan potret. Nah, di sini, di sini saya dapatkan bahwa kita semua itu juga dipotret oleh dunia. Jadi, dunia itu mempotret kita. Apa benar kita itu sungguh-sungguh adalah memancarkan Kristus gitu ya. Ketika kita mau dipotret ya, seperti tadi yang Ibu Ive sudah sharingkan, ketika mau dipotret itu kita bergaya dengan baik gitu ya. Kita mungkin pakai bersisir dulu atau pakai make up dulu untuk yang perempuan. Kalau saya sendiri, saya pastikan pakaian saya ini rapi ya, enggak miring mungkin ya. Tapi, satu hal yang kita lupa ketika dunia mempotret kita, kita itu enggak bersiap-siap gitu ya. Jadi, kita itu sikap dan tindakan kita itu kita enggak, kita tidak tidak baik gitu ya. Kita enggak suka tata dulu dengan baik gitu ya. Jadi, ini yang menjadi yang menjadi ironis ya, buat kita juga termasuk anak-anak Tuhan, lupa berbenah diri, padahal dunia itu setiap saat, setiap detik itu memotret kita. Jadi, dengan ulasan yang dibagikan oleh Pak Eko pagi ini, biarlah kita itu juga enggak sekedar siap-siap ketika mau dipotret oleh kameramen ya, tapi kita juga siap sedia ketika dunia mempotret kita. Jadi, portret kita itu benar-benar oh, ini memancarkan kemuliaan Tuhan. Jadi, ketika orang lain melihat, dunia melihat, oh, benar ini adalah portret anak-anak Tuhan yang sekejati. Itu saja yang saya bagikan. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Bu Lina yang pagi hari ini berbagi dengan kita. Ya, inilah gambaran diri kita ya. Di saat kita melihat kadang-kadang, oh, ternyata dia seperti ini. apakah desain ini boleh menjadi berkat buat orang lain. Oleh sebab itu, biarlah setiap kehidupan kita selalu menjaga. Sehingga di saat kita lihat orang lain, itu mengambang Kristus dalam kehidupan kita. Ini sangat menarik sekali. Ya, silakan Bapak-Ibu yang ingin berbagi masih pagi hari ini. Ini sangat indah sekali. Ya, seringkali mungkin Bapak-Ibu sering di foto ya. Kalau sudah mendapatkan foto, pasti kita cari itu kita sendiri. Betul ya. Pertama kali dari mungkin dari kelompok gitu ya, foto bersama-sama, pasti diri kita kita lihat ya. Seperti apa diri kita. Itu yang sering kita lihat. Apalagi kalau setiap foto itu seringkali kan ada gaya bebas gitu ya. Itu gaya bebas itu secara tidak sadar ya. Kita tuh kadang-kadang mengekspresikan mungkin ada gerakan mungkin di depan teman kita mungkin kita ginikan ya. Atau kita kepalkan sebagainya. Nah, itu sebenarnya gambar diri kita juga ya. Oh, ternyata orangnya seperti ini gitu ya. Nah, ini ada yang menarik Pak Eko dari masuk di diberangkat kita ini. Pak, ini bertanya kalau di Alkitab jujulnya rahasia panggilan. Poin rahasianya apa ya? Silahkan Pak Eko. Ya, ini contoh yang menarik. Sebetulnya juga sekali itu contoh yang sangat penting untuk kita ingat tiap kali kita membaca kitab suci. Terima kasih untuk pertanyaan yang menarik ini. Memang di dalam Alkitab kita itu selalu dituliskan judul-judul sebelum perikub dicantumkan. di atas setiap perikub ada judul. Nah, perikub kita dalam Efesos 3 itu diberi berjudul rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi yang saya punya. Dan pada ayat 4 tadi memang juga dikatakan apabila kamu membacanya kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Sebetulnya itu kan lalu ada dua rahasia yang berbeda kalau membaca tulisannya. Judulnya rahasia panggilan orang-orang dan Yahudi dan ayat 4 rahasia Kristus. Itu dua hal yang berbeda. Tetapi mari kita melihat tentang yang pertama dulu. Judul perikub itu Bapak-Ibu kita tahu itu bukan judul asli yang diberikan oleh penulis kitab suci. Jadi naskah asli tulisan Rasul Paulus itu tidak ada judul-judulnya. Itu tulisan jadi terus. Judul-judul itu diberikan oleh lembaga yang menerjemahkan dan mencetak kitab suci. Jadi judul rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi yang terpulis di atas perikub yang kita baca itu judul yang diberikan oleh LAI Lembaga Alkitab Indonesia apakah yaitu meniru Alkitab yang diberikan dalam versi lain atau itu judul yang dibuat oleh LAI sendiri saya tidak tahu. Tapi yang jelas ini judul yang diberikan oleh penerjemah bukan judul yang diberikan oleh penulis kitab suci. Semua kitab suci dari kejadian sampai wahyu itu tidak ada judul-judulnya memang. Tapi itu bukan judul yang asli kita temukan di dalam maska asli kitab suci. Jadi sebenarnya malahan saya ingin mengandurkan kalau kita membaca Alkitab jangan terlalu dipengaruhi oleh judulnya. Karena seperti yang kita baca di sini sementara pada ayat 4 dikatakan kamu akan mengetahui daripadanya rahasia Kristus tapi judulnya rahasia panggilan orang pesahit. Yang dibawa di sini rahasia Kristus. Sudah beda kan? Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan jangan terlalu diwisaukan oleh judul di atas perikub yang kita baca. Kadang-kadang judul itu hanya menyangkut satu aspek dari banyak aspek yang ada di dalam perikub yang mengikuti. Itu yang pertama. yang kedua sedangkan rahasia yang tertulis pada ayat 4 itu sebenarnya rahasia yang sangat luas yang sebetulnya kita tidak mungkin membicarakannya tidak mungkin mengerti. Allah itu Kristus itu misteri. Allah itu rahasia. Allah itu sempurna dan manusia itu terbatas sekali. Jadi kita sebenarnya tidak mungkin mengerti rahasia Kristus. Kristus itu Allah Bapak itu Rah Kudus itu persisnya seperti apa cuma Tuhan yang tahu. Mau teolog sebesar apapun tidak mungkin dia tahu dengan betul. Bahkan Rasul Taulus sendiri disini mengatakan apabila kamu membacanya membaca urayan Rasul Taulus kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rasanya Kristus. Jadi Rasul Taulus tidak berani bilang kamu akan tahu betul seperti apa rahasia Kristus. Enggak. Rasul Taulus tahu diri bahwa dia terbatas tidak mungkin menangkap secara sempurna rahasia Kristus. Jadi yang dia tangkap itu sebatas yang dia tangkap sebagai orang yang terbatas. Karena itu dia mengatakan kamu akan mengetahui daripadanya pengertianku bahkan rahasia Kristus. Kamu akan bisa mengetahui rahasia Kristus sebatas yang bisa ditangkap oleh manusia yang terbatas. saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko yang sudah menjelaskan pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri mungkin ada jawab Pak Santor silakan Pak Santor ingin membagikan Pak satu kemudian Pak. Terima kasih Pak Eko Pak Eko apa namanya dari judulnya saja membuat kita semuanya tergelitik untuk berpikir tujuh keliling apa ini maksudnya. Hari ini saya berguro dengan anak menantu saya dia orang bully gitu belajar bahasa Indonesia gitu. dua minggu lalu saya ajak ke persekutuan doa di Memphis lalu teman-teman persekutuan doa orang-orang Indonesia ngomong loh tak nyata Eric pinter bahasa Indonesia ya padahal bahasa Indonesia nya belum terlalu pandai tapi itu lalu saya suka menguji eh aku uji kamu sudah bisa bahasa Indonesia belum dengan baik saya suka mengujinya begini coba kamu ikuti apa yang papa katakan kek-kek kaki-kakek kukaku kek gitu dia frustrasi selalu ngomong begitu apa terpotong-potong ayo lagi kek-kek kaki-kakek kukaku kek sampai saat tak tuliskan dia baca pelan-pelan begitu masih kesulitan lama-lama ayo menghafal ini kayaknya begitu pemotret terpotret potret-potret gitu waduh ya itu pertama lalu yang kedua betul apa yang dikatakan Pak Eko ya begitu jadi kalau kita memotret satu objek maka akan terlihat diri kita sendiri di dalamnya kan di dalam potret itu ada jenis potret yang bersifat apa namanya potret humanistik potret-potret tentang manusia ada potret tentang alam ada potret tentang binatang ada potret tentang apa namanya bunga-bunga atau ya apa namanya apa aja yang kita potret ada orang yang bisa memotret cuma kumpulan batu-batu di sungai itu bisa begitu bagus ya jadi saya suka mengumpulkan teman-teman terutama ex-jemaat saya yang hobinya moto ayo aku minta fotonya tak muat di dalam covernya renungan harian saya mengatakan ya walaupun kamu gak gak mendukung kita gak meminta dukungan yang lain tetapi justru melalui fotomu itu yang kamu bidik itu kalau tak cantumkan di dalam renungan harian orang sebulan itu bisa melihat cover renungan itu dan orang mengagumi bisa tersentuh karena angle kemanusiaan yang ditampilkan atau karena kebesaran Tuhan tentang alam semesta ini dan sebagainya nah itu foto-fotonya banyak foto-foto sumbangan-sumbangan itu luar biasa begitu ya nah hari-hari ini saya memang benar seperti Pak Eko katakan saya suka download apa namanya masak-memasak kok ternyata saya ini sekarang setelah emiritus ini punya hobi masak gitu apa aja yang saya masak saya download supaya bisa sambil berguru dengan teman-teman gitu ya teman-teman komentar saya komentar balik dan sebagainya saya masak apa namanya tembe mendoan masak kuit ayam buruk masak apa namanya itu wah macam-macam yang saya masak itu jadi hobinya masak gitu dan saya bilang ternyata masak itu addictive gitu saya sudah masak bahkan yang saya paling surprise itu tiga hari ini bisa membuat lontong karena bulan lalu saya sudah mencoba dua kali yang pertama itu jadi kayak bubur wah yang kedua saya gak mau menyerah jadinya kayak nasi begitu dibuka itu ambrol semua lalu saya bilang dengan anak saya dan menantu saya ini papa membuat yang ketiga lontong ini kalau sampai gak jadi seumur hidup saya gak mau buat lontong ternyata setelah saya ancam lontong yang jadi lontongnya enak kenyal saya potong sama anak saya di video lalu saya tampilkan gitu ya lalu banyak komentar teman-teman macem-macem gitu ya wah punya bakat terpendam macem-macem gitu ya ya dengan komentarnya itu memang saya sendiri menyadari iya ya kenapa saya tampilkan gitu ada satu keinginan terdalam dari hati saya mengapa saya tampilkan saya baru sadar gitu kok saya tampilkan begini oh ternyata saya ini juga butuh dipuji orang bahwa oh kamu ini punya bakat masa dulu gak kepikir bahwa saya bisa masa sebab dulu pasrah bongkhoa dengan bulilis karena dia pintar masak gitu ya tapi sekarang bulilis di di Atlanta saya di anak saya Memphis saya belajar masak gitu ya jadi ini relate dengan yang direnungkan Pak Eko gitu nah teman-teman tadi Pak Eko di awal pembukaannya semua sudah dituangkan direnungan apasah dia yang saya mau katakan ya Pak Santo dan Pak Sonini minta saya menguraikan begini teman-teman sebetulnya penulis itu sebelum menuliskan sebuah naskah itu punya banyak sekali pergumulan penggalian sudut pandang yang kepikir dituangkan sebab Alkitab itu seringkali kadang-kadang cuma satu kata atau satu ayat apalagi satu perikub itu kalau mau dituangkan dalam bentuk rendungan itu dibatasi penulisnya karena harus muat di dalam satu paragraf rendungan satu halaman itu tidak boleh lebih walaupun rendungannya bagus tapi kalau kepanjangan oleh bulilis itu langsung disensor ini kena di edit kalau tidak bisa di edit langsung dikembalikan penulisnya ini tidak bisa ini tidak bisa padahal banyak tulisan yang bagus untuk bisa sampai masuk di dalam satu rendungan harian itu tidak mudah banyak penulis-penulis yang bagus itu ketika saya dekati lagi kok tidak menulis lagi dia menyerah dia mengatakan tidak sanggup Pak pangel banget gimana dalam satu halaman rendungan itu saya bisa menuangkan apa yang saya gali saya dapat katanya begitu tidak mudah sebab tulisannya cuma dibatasi dengan 1500 karakter tidak lebih dari itu karakter dengan spesies Pak Santor iya karakter dengan spesies sudah dengan itu paling panjang itu itu memang tidak mudah oleh sebab itu begitu tulisan itu dibuka diberi kesempatan penulisnya membuka kan Pak Eko saja tadi nguraikan dibatasi Pak kasih waktu sekian menit begitu bahkan kalau Pak Eko diminta untuk menguraikan lagi latar belakang macam-macam lebih kaya lagi ini sebabnya kita mengadakan tatap muka penulis renungan harian dengan renungan itu supaya bisa dibedah dibuka begitu seperti kayak apa ya barang yang dulu kan ada bisa kecil sekali begitu dimasukkan air itu bisa merekah besar sekali bisa ngembung gitu nah hari ini kalau Anda mendapatkan berkat banyak tolong bagikan ke teman-teman kita itu kalau tidak salah sebulan sekali atau sebulan dua kali ya Pak Sony pertemuan satu jam sebulan dua kali yang ingin saya sampaikan saya renungkan kekayaan Berman Tuhan bahkan banyak orang bisa berrefleksi juga oh saya menangkapnya begini yang lain bisa begini atau yang lain bisa bertanya yang lain bisa mengomentari jadi ini kesempatan untuk diperkaya dan memperkaya begitu tujuannya nah kalau tradisi sebulan dua kali ini bisa makin lama makin banyak mendorong orang kehadir wah ini bisa bisa rabe begitu ya bisa seneng kita bisa diperkaya sehingga dari tangkapan kita pertemuan ini kita bisa share ke orang lain membaksikan orang lain gitu sehingga kita bisa potret-terpotret potret ini terima kasih Pak Eko ya terima kasih Pak Santa ya terima kasih Bapak Ibu ya tidak terasa sudah satu jam ternyata terlalu ya Bapak Ibu ya oleh sebab itu kita akan mengakhiri acara pada hari ini dan kami juga terus mengundang Bapak Ibu boleh terus bergabung pada setiap minggu ya Senin minggu pertama dan Senin minggu ketiga ya dan Bapak Ibu juga bisa melihat dari setiap proses yang kami kirim ya sehingga kita boleh bersama-sama bergabung ke acara satu jam bersama hari terima kasih dan terima kasih juga Bapak Eko yang begitu indah pagi hari ini memberikan pendalaman yang sangat-sangat bermakna dan berarti di depan kita terima kasih Pak terus untuk menulis dan biarlah menulis Bapak yang Bapak tulis memuliakan Tuhan dan kita diberkati oleh tulisan tersebut terima kasih Pak Eko ya baik Bapak Ibu kita akan mengakhiri acara kita pada pagi hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat yang nanti akan kita oleh Ibu Novita kami silakan Ibu Novita dan nanti akan menunjukkan oleh doa berkat oleh Bapak Pendeta Susanto silakan ya terima kasih Pak Sami mari kita bersekutu dalam doa Allah Bapak kami yang ada di surga Allah yang kami sembah yang kami puji sebagai penyelamat dunia engkau lah tumbuhan hidup kami pelindung dan penjaga bangsa kami ya Tuhan kami berdoa untuk negara kami bangsa kami negara Indonesia ini berilah kepada para pemimpin bangsa kami Bapak terutama kepada Bapak Presiden Bapak Joko Widodo para pemimpin semua pimpinan dan lembaga tinggi negara seluruh aparat keamanan sampai kepada aparat-aparat di desa-desa supaya bersama-sama berupaya dalam doa tenaga dan pikiran mereka untuk memulihkan bangsa kami bangsa Indonesia ini belilah Tuhan hikmat kepada seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami dalam menangani kebangkitan perekonomian di negara kami pada saat ini kami juga berdoa ya Bapak kiranya bangsa kami Tuhan pulihkan dari penderitaan virus corona yang pada akhir-akhir ini Tuhan kami kembali mendengar beberapa teman kami sahabat kami saudara kami baik yang berada di sekitar kami maupun di tempat yang jauh Tuhan beberapa kembali terjangkit virus corona beberapa kembali mengidap sakit kembali batuk kembali flu demam dan penyakit-penyakit lain yang menjangkit dari virus corona ini kami memohon Tuhan kesediaan Tuhan agar kami terus-menerus selalu mengandalkan Tuhan terus-menerus menyadari bahwa kami juga perlu bersikap berespon positif berespon baik untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dimanapun kami berada kami menyadari Tuhan bahwa kesetiaan mu tiada habisnya ajar kami untuk tetap melantunkan pujian dan syukur kami hanya kepadamu ketika kami tidak memiliki arah-arah dalam menapaki masa sulit ini Tuhan masa pandemi yang masih belum juga berakhir tetapi sudah membawa perubahan engkau adalah penyembuh kami Tuhan engkau selalu bersama-sama dengan kami engkau lah Immanuel Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami dan tetap bersama dengan kami seluruh warga negara bangsa Indonesia ini Tuhan yang terkasih kami juga mengucap syukur Tuhan atas persekutuan satu jam bersama Renungan Harian ini yang boleh terselenggara dengan baik dengan boleh saling berbagi satu sama lain kami boleh saling men-sharingkan pengalaman kami apa yang menjadi perenungan kami Tuhan yang Tuhan torehkan ke dalam pikiran dan hati kami kami bersyukur dan juga memohon kiranya persekutuan ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami bagi kami pribadi lepas pribadi yang bersama-sama pada pagi hari ini mengikuti program satu jam bersama Renungan Harian ini kiranya Tuhan kuasa roh kudusmu melingkupi kami memberkati kami dan kemanapun kami pergi kami semakin menebarkan cinta suka cita kedamaian kebaikan dan juga kesetiaan berilah agar kami semakin hari semakin merindukan persekutuan bersama dengan engkau terutama berkatmu Tuhan yang boleh turun melalui program acara satu jam bersama Renungan Harian ini kiranya Tuhan program ini boleh semakin banyak lagi menyentuh merangkul setiap anak-anakmu yang sungguh merindukan engkau Tuhan Tuhan juga pakai setiap cara setiap hal setiap komunikasi sehingga program ini boleh sampai Tuhan boleh diterima setiap umat setiap jemaat semua anak-anakmu Tuhan yang sungguh merindukan engkau sehingga sahabatmu Tuhan boleh diterima tidak hanya oleh kami pada saat ini tetapi oleh seluruh semua orang yang menantikan dan merindukan sahabatmu terima kasih Tuhan Yesus kami menyerahkan ke dalam tangan pemeliharaanmu segala aktivitas karya pekerjaan kami sepanjang hari ini dan kiranya namamu semakin dipuji dan dipermuliakan kini dan sepanjang masa amin Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera amin amin terima kasih buat Bu Novita dan Bapak Benita Santo yang membentuk yang kita berkat pada pagi hari ini ya kita akan menaikkan pujian terima kasih Tuhan sebagusnya syukur kepada Tuhan yang Tuhan selalu menyertai pada SJBR pada pagi hari ini mari kita naikkan bersama-sama terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku terima kasih Yesus terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku terima kasih Yesus ku terima kasih Yesus terima kasih Yesus untuk kebaikan terima kasih Yesus Terima kasih Yesus ku buat anugerah yang kau biar Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu Syukur kepada Tuhan acara satu jam bersama Renun Harian telah selesai Dan kita akan percaya kita semua diberkati Biarlah melalui acara ini kita juga boleh berbagi kepada rekan kita, saudara kita Bapak-Ibu juga bisa memberikan linknya Yaitu kita juga setiap acara ini kami unduh di Youtube, channel Youtube Bapak-Ibu bisa mengakses ke channel Youtube Dan biarlah melalui acara ini banyak orang juga diberkati Terima kasih buat pagi hari ini Terima kasih buat Pak Eko yang boleh hadir memberikan kita pagi hari ini Dan terima kasih buat Bapak-Ibu semuanya Saya sungguh mohon maaf atas gangguan yang sangat tidak menyenangkan tadi Justru, ya sama-sama Pak Eko dan berkata Bapak Eko baga ini luar biasa Dan memberkati kita semuanya Terima kasih Bapak-Ibu dan kami mohon izin Selamat beraktifitas, selamat melayani, Tuhan isu memberkati kita semuanya Ya, selamat menikmati